Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ada pun hal kerajaan sorga, sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul sembilan pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul dua belas dan pukul tiga petang ia keluar pula, dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul lima petang ia keluar lagi, dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, Karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketiga hari malam, Tuhan itu berkata kepada mandurnya, Panggillah pekerja-pekerja itu, dan bayarkan upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir, hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka, datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul lima, dan mereka menerima masing-masing satu dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing satu dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Katanya, Mereka yang masuk terakhir ini, hanya bekerja satu jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu, dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini, sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau, karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Sahabat Cafe Rohani, peduli adalah ciri setiap ciptaan. Bisa membantu dan memberi adalah satu bentuk cinta. Memberdayakan sesama untuk mengenal, menemukan, dan mampu mengekspresikan dirinya adalah hasrat terdalam kita. Kepada kita semua, sebagai makhluk sosial dan beriman, diajarkan supaya bersikap murah hati untuk menuntun sesama pada hidup yang berharga dan berarti. Injil hari ini menyatakan dengan tegas bahwa Allah tidak suka dengan pengangguran. Jadi, lakukanlah sesuatu. Bekerjalah. Bekerja dengan tulus, penuh dedikasi dan tahu tujuan pekerjaan tersebut adalah inti dari bekerja. Gaji atau upah adalah anugerah kemurahan hati yang nilainya relatif, bisa tinggi, biasa, atau rendah. Harga diri dan martabat kita tidak tergantung dari gaji atau upah yang kita terima. Kita bekerja untuk bertahan hidup dan mengekspresikan diri. Tapi, tidak benar kalau yang kita dapat tidak seperti yang kita harapkan. Lalu, kita bekerja seadanya saja atau hanya asal-asalan. Sahabat Cafe Rohani, kita harus yakin dan tetap berpegang tegur bahwa yang terbaik yang kita lakukan akan mendatangkan yang terbaik juga bagi kita sesama dan ciptaan. Kalau dari manusia belum kita dapatkan, alam pasti akan memberikannya. Kalau dari alam dan manusia belum kita dapatkan, Tuhan pasti menyiapkan yang terbaik untuk kita. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!